Jalan penghubung di Blok Haurupapak, Desa Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini terjadi sejak dua minggu lalu ketika wilayah Sumedang diguyur hujan terus-menerus. Menurut Kasi Trantib Kejamatan Surian, Rudi Herlambang, panjang jalan yang mengalami retak-retak dan amblas ini sekitar 400 meter dan yang terparah sekitar 50 meter. Kondisi retakan dan amblasan dikhawatirkan akan terus bertambah selama wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Diperkirakan dua minggu ya. Dua minggu. Tapi setiap ada hujan, setiap hujan turun langsung terobah lagi, terobah lagi jalannya. Terobah lagi. Berarti ini sudah sekitar dua mingguan ya? Kalau ini mah dari dulu juga udah sering. Udah sering amblas. Sering amblas ini mah. Sejak musim hujan terus-terusan sering amblas ini. Pertama ya kita bersama warga ya untuk ini jalan, beres-beres jalan ini. Sementara ya gotong royong dulu. Terus yang kedua, dari pihak pemerintahan kecamatan bersama Porkopincam, kecamatan Surian itu menggunakan koordinasi sama pihak NK untuk penelusuran jalan yang baru yang sana, jalan yang sementara yang sana. Ini panjang jalannya yang 16 ini berapa meter Pak? Kalau di sini berapa? 300an lah, kurang lebih 300 meter. Kalau di sana ke situ, 400. Ya, dari ujung sana ke ujung yang di sana 400 meter itu. Tapi kalau yang 16 itu sekitar 50an lah. 50an lah. Pihak Forkopincam setempat bersama dengan warga berupaya meminimalisasi amblasnya jalan tersebut dengan bergotong royong kembali membuka jalur jalan agar bisa dilewati kendaraan. Warga sangat berharap perhatian pemerintah pasalnya jalan amblas sudah sering terjadi. Selain itu, jalan tersebut pun merupakan akses alternatif dari Sumedang menuju ke kabupaten lainnya seperti Subang dan Indramayu. Diki Guntara, Bandung TV